Halo teman-teman, Sobat Sukasip, kembali lagi ke channel kesayangan kita, channel Sukasip. Jangan lupa diseruput kopi dan dinyalakan udutnya ya, biar tambah bahagia. Oke, simak terus. Halo teman-teman, dalam kesempatan kali ini yang perlu kita persiapkan adalah leader untuk ujung senar, kemudian gunting untuk latihan motong, dan juga senar PE. Dapat diperhatikan, untuk teman-teman, sebelah kiri saya ini adalah leader, dan yang sebelah kanan ini adalah senar PE. Baiklah, gak usah panjang lebar, mari kita simak bagaimana caranya. Ini senar leader ya, teman-teman. Saya suka pakai merek ini karena ramah di kantong dan juga dia kuat. Nah, caranya pertama-tama kita pertemukan ujung senar PE dan ujung leader. Bisa diperhatikan di video, oke. Paling tidak, lebihkan satu jengkal. Senar PE-nya juga leadernya. Kemudian, senar leader buat simpul. Dan ujung leader mengarah lagi ke senar PE. Lalu, bisa diperhatikan simpulnya seperti ini ya, teman-teman. Masukkan ke dalam simpul tadi, ujung leadernya. Sebanyak 3 sampai 5 kali. Setelah terlilit, kita tarik. Jadi, ujung leader dan ujung leader yang satunya, kita tarik. Untuk PE-nya tadi, biarkan bebas. Nah, sebelahnya lagi, kita buat simpul lagi untuk yang senar PE. Dan lakukan hal yang sama. Buat simpul, PE mengarah ke arah leader. Dan masukkan ujung PE ke dalam simpul itu tadi. Lilitkan sebanyak 3 sampai 5 kali. Bisa diperhatikan, teman-teman. Nah, seperti itu ya, caranya. Setelah terlilit, lakukan hal yang sama. Seperti tadi, waktu kita melilitkan leader. Kita tarik ujung PE dan pangkal PE. Nah, jadi masing-masing sudah terikat atau melilit. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, kemudian tarik arah berlawanan. Setelah itu, kita rapikan. Kita potong sisa sambungan. Ya, diperhatikan ya, teman-teman. Oke, setelah terpotong. Dan hasilnya seperti ini. Dan simpul ini sangat kuat sekali. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk melangkat channel saya. Dan menambah semangat saya untuk berbagi ilmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.